Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada video episode kali ini, channel Nasib dan Hoki akan mengajak panjenengan semuanya untuk mengulas mengenai kekuatan terpendam orang kelahiran hari Minggu, Senin, Selasa, dan Rabu, yang tentunya menurut kitab Primbon Jawa Kuno. Setiap manusia memang dilahirkan ke dunia dengan derajat yang sama. Namun meski demikian, mereka juga memiliki bakat kemampuan ataupun kekuatan terpendam yang berbeda-beda. Selain memang dari faktor leluhur dan keturunan, juga disebutkan dalam kitab Primbon Jawa bahwa hari di mana bayi tersebut lahir, juga akan memberikan pengaruh kepada daya dan energi yang diserap, yang mana akan memunculkan kekuatan terpendamnya. Berikut ini akan dibahas mengenai kekuatan terpendam orang kelahiran hari Minggu, Senin, Selasa, dan Rabu, serta admin tegaskan pula bahwa hari yang dipakai adalah hari Masehi atau Nasional. Yang pertama, adalah kekuatan terpendam orang kelahiran hari Minggu. Keistimewaan lahir pada hari Minggu adalah, panjenengan merupakan manusia yang pada waktu dilahirkan dinaungi oleh kekuatan bintang terbesar di alam semesta yaitu matahari. Kitab Primbon Jawa dalam bab sifat dan perilaku manusia pun menyebutkan, jika panjenengan lahir di hari Minggu, maka biasanya panjenengan adalah orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan. Itulah mengapa panjenengan selalu memiliki kepercayaan diri yang kuat. Kelahiran hari Minggu, juga digambarkan sebagai orang yang berdedikasi, terhormat, mandiri dan berani. Mereka jarang berubah menjadi mental pesimis meski apapun situasi dan kondisinya. Naungan lahir yang berupa matahari, membuat panjenengan kelahiran hari Minggu ini mampu memperoleh aura yang kuat dari alam semesta. Dimana hal itu, bisa dimanipulasikan untuk mengarahkan segala sesuatu menjadi seperti yang panjenengan inginkan. Orang kelahiran Minggu Pahing, digadang-gadang merupakan manusia yang memiliki pengaruh dari energi matahari terkuat. Hal tersebut dikarenakan karena pasaran Pahing memiliki unsur api yang mirip dengan matahari. Keistimewaan kelahiran hari Minggu yang lain adalah panjenengan merupakan orang yang menjaga image positif di depan publik. Panjenengan mampu mengatasi situasi yang sulit, dan cenderung lebih suka berada di garda terdepan. Dalam bidang pekerjaan, kelahiran hari Minggu sebenarnya menyimpan potensi sebagai seorang pemimpin yang baik. Ditambah kemampuan manajerial yang cakep, cepat tanggap, dan kreatif. Panjenengan akan mampu membentuk tim kerja yang produktif. Sebagai mana matahari yang menjadi pusat dari tata surya di alam semesta, seperti itu juga lah panjenengan kelahiran hari Minggu, di mana seringkali mencuri panggung dan menjadi pusat perhatian banyak orang meski jarang disadari. Panjenengan kelahiran hari Minggu, juga pasti akan setuju jika dikatakan memiliki sifat yang ingin selalu bebas, panjenengan ingin selalu berupaya maksimal dalam mengejar dan mewujudkan mimpi-mimpi. Kemudian yang kedua, adalah kekuatan terpendam orang kelahiran hari Senin. Jika panjenengan adalah seorang kelahiran hari Senin, maka kehidupan panjenengan berada di bawah pengaruh kuat sang bulan. Hal tersebut akan memberi sifat seorang yang adaptif, murah hati, dan yang terpenting panjenengan memiliki ikatan kuat dengan sosok ibu. Dalam budaya mitologi Hindu, hari Senin merupakan harinya dewasiwa, sehingga dengan demikian panjenengan memiliki peluang yang besar untuk memiliki spiritualitas yang kuat. Panjenengan kelahiran hari Senin biasanya akan lebih dominan emosinya. Mood panjenengan seringkali berubah-ubah setiap saat seperti fase bulan yang berganti setiap harinya. Sehingga hal tersebut terkadang membuat panjenengan sulit untuk mengambil keputusan penting. Keistimewaan kelahiran hari Senin juga merupakan pribadi yang banyak menyimpan ide-ide cemerlang di dalam pikirannya. Namun dirinya membutuhkan inspirasi atau dorongan dari seseorang untuk mengekspresikan pikiran tersebut. Hal tersebut dikarenakan kebanyakan dari kelahiran Senin, lebih suka menjadi seorang yang tertutup, bisa dikatakan mereka lebih nyaman dan betah berada di rumah dengan kesibukannya sendiri-sendiri. Keistimewaan lahir hari Senin lainnya datang dari segi profesi atau pekerjaan. Biasanya panjenengan kelahiran Senin akan bisa lebih fokus dalam mencapai posisi yang diinginkan dalam suatu jenjang karir. Kelahiran hari Senin akan lebih cocok dengan pekerjaan yang melibatkan suatu pelayanan, meskipun dikatakan introvert. Namun mereka memiliki jiwa yang mau melayani dan menolong orang lain. Di samping itu pekerjaan berunsur air juga akan pas bagi mereka. Panjenengan kelahiran hari Senin memiliki kekuatan terpendam lainnya dalam hal karisma. Seperti layaknya bulan Purnama, panjenengan senantiasa mengeluarkan aura pemikat yang meluluhkan orang lain. Panjenengan yang mempunyai pasangan kelahiran Senin termasuk orang yang beruntung, karena kelahiran Senin adalah orang yang mencintai panjenengan dengan tulus dan sungguh-sungguh, sehingga jika mereka patah hati, biasanya akan sangat sulit untuk move on. Lalu yang ketiga, adalah kekuatan terpendam orang kelahiran hari Selasa. Panjenengan kelahiran hari Selasa, dilahirkan di bawah pengaruh kuat dari planet Mars, yaitu planet berwarna merah yang posisinya paling dekat dengan bumi. Kekuatan terpendam dan keistimewaan kelahiran hari Selasa yang pertama, adalah panjenengan mempunyai semangat juang dan tekat yang sangat kuat, terkadang bahkan terlalu berani dan menjadi kurang sabaran. Kelahiran hari Selasa, memiliki hasrat untuk menjadi seorang pemenang dalam berbagai aspek perjuangan hidupnya, planet merah yang menjadi naungannya memberi energi dan semangat antusias yang besar. Kekuatan terpendam panjenengan kelahiran hari Selasa, juga ditunjukkan dengan kemampuan dalam menghadapi halangan dan rintangan yang menghadang untuk menuju sukses. Jauh di dalam diri panjenengan, terdapat jiwa seorang petualang yang terpendam. Hal ini membuat panjenengan tidak pernah gentar untuk menghadapi perubahan dan menjajaki hal-hal yang baru. Hal itulah yang kurang dimiliki oleh kelahiran di hari lain, dan juga sangat disarankan bagi panjenengan kelahiran Selasa ini untuk bisa memfokuskan energi kehidupannya dalam upaya mencapai target yang lebih. Keistimewaan lahir hari Selasa juga terletak pada cara bicaranya yang seringkali langsung to the point, bahkan tanpa basa basi ataupun tedeng aling-aling lainnya. Hal ini sebenarnya bagus, namun secara tidak disadari sering membuat orang lain merasa kurang nyaman. Panjenengan kelahiran Selasa mempunyai kekuatan terpendam untuk bisa memotivasi orang lain. Panjenengan juga akan lebih cocok apabila mengambil pekerjaan yang beresiko besar, seperti yang berkaitan dengan keuangan semisal perbankan dan lain-lain. Dalam hubungan asmara, orang kelahiran Selasa seringkali merasa khawatir dan takut terhadap hal-hal yang belum tentu akan terjadi, akibatnya mereka agak kesulitan dalam menemukan pasangan yang cocok. Yang keempat, adalah kekuatan terpendam orang kelahiran hari Rabu. Panjenengan kelahiran hari Rabu, merupakan orang yang lahir di bawah pengaruh energi planet Merkurius. Planet Merkurius memberikan kekuatan dalam daya ingat, kemampuan dalam berkomunikasi, serta manajemen skill yang bagus. Kekuatan dan keistimewaan kelahiran Rabu yang pertama, adalah pikirannya yang penuh dengan analisa dan logika yang bagus. Mereka selalu memendam banyak pertanyaan dan berusaha mencari wawasan yang baru. Kelahiran hari Rabu adalah tipikal orang yang membutuhkan penjelasan yang masuk di akal dan detail. Mereka tidak akan berhenti memberondong Anda dengan pertanyaan sebelum mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa mereka adalah orang yang diberkati dengan kecerdasan serta mudah dan cepat dalam mempelajari sesuatu. Bagi Panjenengan, kelahiran hari Rabu, sangat cocok bekerja dalam bidang pemasaran dan juga kepolisian. Pemikiran tajam Panjenengan serta analisa yang mumpuni, akan mampu memprediksi pergerakan pasar ataupun investigasi kasus kriminal. Namun sayangnya, kelahiran ini terkadang menjadi pemalas dan bahkan dengan membabi buta hanya menjadi penggembira atau pengikut dari orang lain. Keistimewaan lahir hari Rabu, juga tercermin dalam caranya menjalani suatu hubungan asmara. Kelahiran ini akan rela melakukan apa saja demi terjalinnya hubungan yang baik dengan orang yang dicintainya. Sedikit saran bagi kelahiran Rabu adalah tempatkan keluarga Panjenengan di atas kepentingan pekerjaan ataupun pergaulan Panjenengan. Jadikanlah keluarga sebagai komponen yang utama dan nomor satu dalam hidup Panjenengan. Demikianlah video mengenai kekuatan terpendam orang kelahiran hari Minggu, Senin, Selasa, serta Rabu, dan untuk hari-hari yang lainnya akan kita bahas di video selanjutnya. Seperti biasa untuk mengakhiri video ini, admin doakan agar Panjenengan sekeluarga akan memperoleh hari esok yang lebih baik, baik dalam kesehatan dan juga rezeki. Amin. Terima kasih telah menonton!